bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif apa kabar para pemirsa di rumah semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun bahagia bersama keluarga lancar rejakinya dan lancar usahanya amin ya robbal alamin baik jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif jangan lupa untuk subscribe-nya ya kawan karena subscribe akan membantu saya untuk lebih eksistensi di dalam memberikan informasi-informasi seputar latihan-latihan dan terapi pemulihan dari kelemahan tubuh akibat serangan stroke baik kali ini saya akan berbagi lagi mengenai materi latihan ataupun terapi yang saya lakukan berdasarkan petunjuk dari terapi saya yang saya bagikan ini adalah sebagai motivasi tambahan dan juga tambahan ilmu ataupun variasi dalam latihan yang mana biasanya banyak para stroke yang mengeluhkan belum bisa melakukan fisioterapi ke rumah sakit dikarenakan saat ini sedang adanya pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum selesai di dunia walaupun di Indonesia pun sampai saat ini juga masih naik turun jadi untuk masalah ini saya akan bagikan ini semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang sama penelitian stroke supaya bisa memperhatikan apa yang saya lakukan ini sebagai upaya latihan untuk pelemahan dan pelemasan dan stretching yang mana biasanya terjadi kekakuan otot pada para penelitian stroke yang selama ini sering melakukan latihan-latian sampai akhirnya terjadi suatu kekakuan pada anggota tubuh dikarenakan kecapean ataupun yang lain-lainnya hal ini juga saya tujukan pada latihan fokus pada bagian kaki yang mana biasanya pada persendian pinggul ataupun pangkal paha sering terjadi terasa tidak nyaman ataupun berbunyi letak-letak yang tidak semestinya seperti itu sebelum kita tersetena serangan stroke jadi ini saya bagikan sebagai hal tambahan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa digunakan oleh orang lain dan bisa berguna untuk kemaslahatan semoga ini bisa menjadikan tambahan ilmu bagi rekan-rekan semua sesama penelitian stroke yang ingin bangkit dan ingin sembuh dari kelemahan tubuh akibat stroke semoga bermanfaat inilah yang saya lakukan saya mohon perhatikan latihan ini sampai selesai supaya dapat menhasilkan manfaat yang maksimal dan tidak terjadi kesalahan dalam hal pelaksanaannya perhatikan posisi saya dan posisi tubuh terutama sehingga tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan semisal terjadinya kecetit ataupun hal yang lainnya dikarenakan kesalahan posisi posisi ini sebenarnya sangat sederhana sekali akan tapi apabila salah posisi bukannya malah sesuatu yang enak yang kita rasakan malah sesuatu yang menambah beban hidup kita yaitu tambahan sakit yang menambah beban hidup kita akhirnya menambah penderitaan kita jadi saya harapkan disini usaha saya ini untuk berbagi bisa diperhatikan secara seksama di posisi saya di posisi kaki ini supaya pada saat pelaksanaannya ataupun praktek tidak terjadi kesalahan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua salam sehat ikuti terus channel saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setruk pasti bisa pulih amin ya robbal alamin semangat-semangat untuk pulih dan sembuh dari setruk pasti bisa selamat menikmati selamat menikmati